Intro Mungkin aku tidaklah sempurna Di hati ku memilikimu sepanjang umurku Mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumpur hidupku Mungkin kembali lagi bersama kami Cakrawala Malam Dan kita masih ngobrol bersama dengan Mas Zain Untuk ngobrolin tentang yang namanya motivasi hidup bahagia dengan bening hati Kalau tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit tentang yang namanya kesombongan Dalam merupakan salah satu penyakit hati yang paling gampang Munculnya Karena dikit-dikit ya kan diba-diba sombong Merasa oke dikit sombong Ganteng dikit sombong Padahal itu berat loh Mas Itulah dosa pertama yang mengeluarkan Setan Jadi dilaknat oleh Allah Sombong kan Saya juga Saya barusan ngomong ini kemudian tersajar gitu Kalau ganteng dikit sombong Selfie Posting di Instagram dan juga di pet Saya ngerasa saya sering kayak gitu Saya mulai sombong ini ya kan Kalau menurut saya sih selfinya It's okay Misalkan memberitakan tentang kebahagiaan gitu ya Tapi tetap hatinya berusaha dijaga Jangan sampai ini hatinya saya jadi sombong Merasa paling apa gitu ya Itu yang paling penting adalah menjaga bagaimana hati itu jangan sampai kotor gitu kan Ya Sebetulnya kalau misalnya hati kita kotor Dengan begitu banyak yang menyakit hati yang nanti akan kita bahas sebentar lagi Apa sih yang jadi-jadi di badan kita atau di kehidupan kita sendiri? Jadi gini Mas Kita ini kan manusia selama kita hidup Kita pasti ada rezeki-rezeki yang datang kan Itu jadi gak ternikmati Jadi gak ternikmati Rezeki itu harusnya kan ternikmati Bikin jadi lebih sehat Seperti air ini nih Oke Oke Air ini Nih Air putih Kalau saya tanyakan air putih manfaatnya Ini setuju gak? Anak Ben Anak Ben setuju gak? Air putih ini kalau diminum Dia menyegarkan dan menyehatkan Setuju ya? Setuju Setuju Mas Jipat juga kan? Yakin dengan itu? Bener Dan seneng minum air putih kan ya? Maka ini rezeki Buat saya rezeki mas Maaf ya saya minum Oke Oh ternyata dari tadi Enak ya RG-nya Bukan modus ini Iya Tapi kemudian Ini namanya rezeki harus dibagi-bagi Iya kan? Mas Boleh gak saya bagi rezeki ke mas? Boleh Boleh kan? Tapi kalau di depan pemirsa Masak berdua satu gelas Kan gak sopan? Maka saya kasih tempat sendiri Ya Agar bisa Rezekinya dibagi-bagi Silahkan boleh pegang mas Bentar Iya Baik Air putih Rezeki Bener Kalau diminum bikin sehat Bikin lebih segar Bener kan ya? Bener Tapi kalau berdua minum satu gelas Tidak sopan Apalagi di depan pemirsa kan? Maka Saya kasih gelas Ya Maka rezeki harus dibagi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Iya bener sekali Diminum Air putih menyehatkan ya Air putih menyehatkan Ayo Tadi udah Membuat segar kan ya Rezeki kan Harus dibagi Tapi kalau minum Berkah Silahkan berkah Ya sudah kita minum ya Kenapa mas Kok gak mau diminum kira-kira Soalnya kan Tidak berbentuk air putih lagi ya kan? Iya Demikian lah mas Jadi air putihnya sih rezeki Tapi Kalau tempatnya kotor Maka ini tidak jadi rezeki Malah jadi penyakit Penyakit Bener gak? Oke bener-bener Dan kita adalah seperti gelas ini Mas Ifat Teman-teman Pemirsa Kita seperti gelas ini Ketika diri kita kotor Dalam hal ini Dosa-dosa kita ya Apapun rezeki yang hadir Itu menjadi tidak bisa ternikmati Berapa banyak orang yang punya rezeki Dia rezeki uang Tapi tidak ternikmati Rezeki wajah yang bagus Keluarga Anak-anak Tapi jadi sengsara Tidak ternikmati Jangan-jangan ada kotoran Dosa-dosa disitu Di hatinya Sehingga Apa yang dipunya Rezeki yang datang Jadi Kotoran juga Kotoran juga Jadi penyakit juga Ini berarti kita harus ngerti dulu dong ya Penyakit-penyakit hati Yang akhirnya bisa mengotori juga Yang namanya hati kita Atau gelas yang tadi Itu Ini mungkin boleh diberitahu kan dulu Kepada pemirsa Ini diantaranya ya Banyak sebenarnya Diantaranya yang kita sayang Satu tadi Kadang-kadang sombong Ya Manusia ini mudah sekali untuk Sombong Itu kita harus waspada Kemudian ada dari sisi Ria nih Ria ini adalah Ketika kita Menunjuk-nunjukkan Apa kebaikan kita Boleh menunjukkan Boleh Tapi ketika kemudian Tidak semangat Ketika tidak dipuji orang lain Ini bisa jadi ria Hati-hati tuh Kemudian ada yang namanya Ujub Ujub itu Narsis 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 yang keterlaluan gitu ya Merasa dirinya paling-paling gitu Apa yang saya Lakukan adalah karena diri saya sendiri Sukses is My struggle Perjuangan saya Dia tidak tahu bahwa Allah ada di balik Ada orang-orang yang membantu Kemudian apa nih Dari sisi Ini ya Kikir Oke Ya Bakhil Medit ini Yang keterlaluan gitu ya Ini juga bagian dari penyakit Hati Jadi dia tidak mau Memberikan Rizki yang ada Ya Dari dirinya Gitu Kemudian kepada orang lain ya Kemudian Lah Ini juga Denkki kepada Orang lain Seneng Lihat orang lain Susah Susah Ketika lihat orang lain seneng Ini jadi masalah dalam kehidupan Ketika ada temannya Ada tetangga Gitu ya Wah Sudah ganti Ada kulkas dateng Wah langsung Kemeteran dia Karena dia belum bisa beli kulkas Besoknya Tetangga ternyata sebelah sana Ganti motornya baru Dia tambah deg-degan Itu begitu tetangga Ganti dengan mobil Dia bisa langsung anfal Masuk rumah sakit kayaknya Begitu tuh Mungkin masa zaman sekarang ini Julid bin Judes kali ya Apa itu ya Julid bin Judes kali ya Gitu Jadi gak seneng Lihat orang Seneng gitu Tapi seneng Lihat orang Susah Tuh Itu juga gak boleh Oh Oke oke Itu adalah beberapa Penyakit hati yang memang Bisa ngotori Gelas yang tadi kita Punyai Atau hati kita Kita harus waspada Kita bersihkan Kalau kotor sedikit Kita bersihkan Saya tadi sombong gak ngomong ini ya Tuhfirullahaladzim kita istighfari Oke Saya tadi merendahkan gak ya Mungkin yang punya pembantu Atau mungkin yang senior tadi Gitu ya Mungkin yang dengan teman kita Yang dia lagi curhat Kemudian kita bisa ngasih solusi Mungkin kita ada Merendahkan kita minta maaf Sama dia Jangan sampai merendahkan Yang seperti itu Kita berusaha jaga terus Supaya semua Apa namanya Rezeki yang masuk ke kita Juga menjadi sebuah rezeki yang baik Untuk kita Iya Jadi seperti itu Tadi ada beberapa pertanyaan Sudah disimpan sama teman-teman Star Coasting Mungkin boleh Pakai Debbie Yang cantik dan bersih Bajinya aja bersih banget nih hari ini Iya putih Memangcak hati ya Bener Saya pikir tadi pakai ini Kenapa? Pakai rukuh tadi Gini Pak Mau tanya Kalau Bahagia menurut Islam sendiri itu Gimana sih? Itu aja sih yang pengen saya tanyakan Bahagia menurut Islam Saya pengen tanya dulu sama Debbie Debbie bahagia gak sekarang? Insya Allah Pasti bahagia Atau mau lagi cari orang yang bisa bahagiakan? Udah gak usah Sebelahnya Boleh mungkin langsung aja Gitu aja sih Bahagia menurut Islam Kebahagiaan Ini paling sering nih Padahal sering disebut Kan Kalau orang menikah itu kan Selamat berbahagia kan Iya kan Pasti pengen bahagia kan Kalau nikah kan Iya kan Waduh Harapan paling besar Itu memang orang-orang lewat pernikahan Walaupun Ada juga yang akhirnya Oh ternyata enggak ya Berarti bukan pernikahannya yang salah Itu berat banget loh Itu yang dapat jawaban itu berat banget Jadi gini Kalau bahagia Kalau bahasa sederhananya Itulah Kalau orang unikah ya Selamat berbahagia Moga Membentuk keluarga yang Sakinah Sakinah Jadi gitu Sakinah itu tadi mbak Kalau bahagia Ada ketenangan Ya Mau sedikit Mau banyak Hatinya tenang Dan kemudian Mau Ada susahnya Ada senangnya Hatinya tetap Tenang Jadi menjalani kehidupan itu Tenang Dan ini tidak lain Kalau dalam Islam Hanya Nujunya yang menenangkan itu Adalah dari Allah Makanya harus sesuai dengan ridhonya Dan hanya Allah yang menurunkan sakinah Ketenangan Di Pada orang-orang yang yakin Anda yakin dengan Pernikahan akan membahagiakan Maka jadikan Pernikahannya Sesuai dengan ridha Allah Yang seperti itu Yakin bisnis ini Mau jadi sesuatu yang menenangkan Membahagiakan Maka pastikan bisnis Anda sesuai dengan ridha Allah Pasti itu akan bahagia Menyamakan dengan ridha Allah Itu sebuah proses Setiap orang harus Bertekad untuk Memulai proses itu Di titik manapun Di titik manapun Ada orang yang dia baru minus nih Tapi saya Mau mas Mungkin dari mengurangi dosanya dulu Mungkin dari ada yang Sholatnya bolong-bolong Dan kemudian dia Kemudian Sudah Sholat lah Karena dengan sholat itu kita diatur Ketenangan hidup kita sama Allah Ya Diatur sama Allah Maka dia Mulai nih Gitu kan Dari bolong-bolong Jadi Kayaknya Saya baru bisa maghrib aja Ya sudahlah maghrib dulu Kalau enak tambah lagi Seperti itu Ini Ini namanya fikir dakwah ya Ini untuk Untuk awal Tapi tentunya harus terus disempurnakan Menuju ridha Allah Menuju ridha Allah Ini memotivasi kita Berarti untuk bahagia Jalan utamanya adalah Mencari ridha Allah itu sendiri Ya Karena Itu tadi Yang bisa Paling berguna adalah Tidak berguna apapun Ila Bikol bin salim Ketika hati yang bersih Atau hati yang selamat Allah menilai dari Hati seseorang Nah saya pengen tanya nih Pertanyaannya cukup Susah buat saya Jangan susah-seseorang Mencari ridha Allah itu Susah atau gampang? Gampang Nah seperti apa sih Harusnya mencari ridha Allah itu Mencari ridha Allah itu gampang Kuncinya itu ilmu Ya Kuncinya itu ilmu Ya Dan kemudian Nyambungnya ke iman Kalau sudah punya ilmu Ilmu itu artinya Kemudahan-kemudahan Dalam hidup itu Kalau tahu ilmunya Gitu mas Nah Itu kan Nah sementara Gampangannya begini Kita nih Kalau ditraktir Apa Ada rumah besar Rumah orang kaya Dan kemudian Kita disuruh ninggalin Tinggal disitu Orang kaya ini bilang Kalau Kamu butuh apa-apa Ya Di laci itu Nanti banyak yang kamu butuhkan Kamu telepon aku ya Gitu Jangan dibongkar sendiri Gitu kan Kutuh sendok Gak bisa dibuka laki dapur Dibongkar Padahal Apa Tinggal telepon SMS Sendok di sebelah mana pak Kuncinya Kan begitu Nah banyak orang yang Dalam kehidupan dunia Ketika ada kesulitan-kesulitan Tidak kontak ke Allah Lalu diselesaikan sendiri Nah maka ketahui lah Gitu Jangan kontak yang lain-lain Kedukun Ya kan Curhat ke temen Oke lah Kebatulisan Kebatulisan Atau curhat ke seseorang Nanti malah diomongin Kemana-mana Malah gak karuan Boleh curhat ke temen Tapi juga curhat ke Allah Ya Allah kok gini-gini banget Hidup ya Gitu 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 Saya tahu Saya punya temen yang suka curhat Sama temennya sendiri Presenter barusan yang Menang sama saya Suka curhat Suka curhat ya Iya Kok ada suaranya barusan Harus ditambahin mas Harus ditambahin Untuk berani curhat sama Allah Menambah itu tadi ya Berarti kemana-mana Harus ingat bahwa Allah juga Tetap bersama kita Betul Itu Dan Jangan khawatir Jangan khawatir Ada kan orang merasa Wah aku udah kotor banget nih Enggak Justru nanti Allah akan Ngasih jalan dengan cara yang indah Untuk bisa membersihkan diri Karena hati Ini yang bolak-bolik juga Juga Allah yang akan Menyinari nanti Jadi persiapkan Wadahnya Jadi berani Berani bertobat Itu juga Allah sendiri Yang turun tangan Betul Bener Luar biasa sekali Jadi kuncinya untuk Bersihkan ini apa namanya Tobat Ya Ketika tobat Maka akan dibersihkan Apa tobat Beristighfar ya Istighfar itu artinya Membersihkan Nanti Ya mungkin ada setitik ini Beristighfar Disadari gitu ya Dibersihkan Jadi walaupun sedikit Enak Daripada banyak Tapi gak berani minum Kan gitu Jadi pelan-pelan Kemudian Tapi harus terbiasa juga ya Melakukan itu Dilatih Dilatih Dan Allah seneng Dengan orang yang Bertobat Berniat untuk Membersihkan Hatinya Allah akan Bantu Kata Allah Ketika engkau Apa Satu langkah Maka aku Ribu langkah Dengan khawatir Jadi Bahagia sekali Allah Untuk orang-orang yang Mau bertobat Dan membersihkan hatinya Itu tadi Supaya tetap jadi Bahagia Iya Bahagia tuh mbak Ya Pasti akan bahagia Tambahin Nanti ya Curhatnya sama Allah Minta sama Allah Ya Allah Saya kepingin Pekerjaan saya Bikin saya bahagia Apa yang bikin Itu ya Curhatnya sama Allah Jangan sama Pat Iya Boleh Gak apa-apa Diomongin juga Gak boleh Boleh lah Ini gak boleh Barusan ya Ini Ini julid namanya Pokoknya Pokoknya curhatnya Bukan masalah makanan Ya Iya Benar Sudah Tidak perlu dibahas lagi Daripada saya Nanti ngambeng Gak siaran Gimana Tapi itu Pas jadi Yang paling utama Adalah Kalau yang namanya Kita memang Ingin bahagia Intinya adalah Harus yang namanya Terus-terusan Ingat Tentang Allah Dan kemudian Allah bagaimana Yang dinilai oleh Allah Adalah hati itu tadi Allah melihat hatinya Yang orang lain Gak bisa melihat Tapi Allah lihat Orang ini ikhlas Karena aku Gak nih Kan begitu Termasuk tadi Kebaikan tadi kan Itu Nah ketika dia Memperbaiki hatinya Bersih Latihan Memang harus latihan Latihan misalkan Tadi Biar gak jadi orang kikir Gitu ya Karena orang medit itu Juga penyakit hati Jadi Jadi susah diselamatkan Kalau orang kikir itu Ada sebuah kisah begini Abu Nawas nih Kisah Abu Nawas Dia ketika lewat Ke sebuah sungai Ternyata ada orang kaya pelit Dia tahu tuh orang kaya Tapi pelit banget Dia juga tahu Ketika Abu Nawas lewat Orang ini lagi tenggelam nih Kemudian Abu Nawas Bilang Eh Sini sini Berikan tanganmu Berikan tanganmu Aku tolongin Karena orang pelit ya Dan kemudian Abu Nawas Berikan tanganmu Dia gak Gak ngasih-ngasih tangannya Kenapa ya Nah mikir kemudian Abu Nawas Oh ini orang pelit nih Dia gak mau ngasih Diganti ngomongnya Nih 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 ambil tanganku Ambil tanganku Baru dia Ngambil Makin begitunya Jadi susah nolongnya kan Bener 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 Harus mikir juga pada Iya bikin orang susah Nolongin kan gitu Jadilah kita orang yang Gak belit Suka memberi Memang harus Latihan Latihan lah ke musjid Ini gimana Mungkin boleh diberitahukan Sekian banyaknya Penyakit hati Yang membuat hati kita kotor Dan juga gak bening kembali Dan menjadi Ponderis untuk kita Supaya bisa bahagia Ini cara-caranya gimana sih Supaya bisa Memulai untuk Membersihkan dirimu dari sekarang Tampang Intinya adalah Itu tadi Ada tiga Tiga Tigaat Tigaat ya Satu niat Niatkan Niatkan bahwa Kita kepingin bahagia itu tadi Di dalam Allah Kemudian Yang kedua Obat Jadi Mentobati Yang Dosa-dosa Bahkan Dosa-dosa yang kita Tidak tahu Minta sama Allah Ya Allah Saya kok Lama banget ini ya Sakit hati ini ya Kan begitu Nah kuncinya adalah Apa Bisa jadi ada dosa nih Yang masih ada dalam diri kita Yang bahkan kita mungkin gak tahu Nanti Allah akan ngasih tahu Ya Entah dari ilham Entah dari ada yang nasehatin Gitu ya Kenapa kok Paya kok Coba-coba ada yang nasehatin Nanti kita kan Kembali lagi saat lagi Tinggal satu Siap Niat Tobat Tapi yang satu terakhir Jangan lupa kemana-mana Tau bersama kami Di Cakrawalang Malam Bersa Jangan lupa